Update Rilkons dari KPU pada Minggu 18 Februari 2024 sekitar pukul 8 lewat 45 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan Prabowo-Gibran masih unggul. Keduanya bahkan mendapat hampir 50 juta suara, dengan suara yang masuk sebanyak 548.354 dari 823.236 TPS. Di lansir dari laman KPU, pagi ini total surat suara yang sudah masuk perhitungan mencapai 66,61 persen. Dari hasil penghitungan sementara, pasangan Capres-Capres II Prabowo-Gibran semakin unggul. Keduanya mendapat 50 juta suara, tepatnya pada angka 49.747.461 atau 57,95 persen. Sementara itu, Pasolon I, Anies Mohaimin mendapat suara sekitar 21 juta atau 24,48 persen. Kemudian, pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sekitar 15 juta atau 17,57 persen. Hasil Rilkons ini tidak jauh berbeda dengan hasil Quick Count Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei. Seperti lembaga poll tracking yang data masuknya sudah 100 persen, di mana Pasolon I mendapat suara 25,13 persen, Pasolon II 58,81 persen, dan Pasolon III 16,36 persen. Meski begitu, hasil dari Rilkons KPU itu pun masih sementara, sehingga masih bisa berubah sewaktu-waktu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.